Pusuh tidak berkata, lawan dia sampai berdarah Untuk agama dan negara tercinta kematian, murah harganya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah القوي سلطانه Al-Wadih Al-Burhanuh Al-Mabsoot في الوجود كرامه وإحسانه Allahumma salli على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المخذار واله الأدهار والأصحابه الأخيار عَدَدًا عَمِ اللَّهِ وَإِفْضَالِهِ أَمَّا بَعْدًا Yang saya cintai, yang saya muliakan para alim ulama para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat para aparat pemerintah وَبِالْحُسُسَ الْحَبِيبَ عَبْدُ اللَّهِ بِالْمُحْسِينَ الْمُخْضَارِ yang saya cintai, yang saya muliakan guru kita bersama kiai haji mahdi beserta para kiai, para asatid yang lain yang saya cintai, yang saya muliakan ketua panitia beserta seluruh panitia ketua musallah, arraudah, imam musallah beserta seluruh hadirin dan hadirat bapak-bapak, ibu-ibu pemuda-pemudi umat Sayyidina Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah SWT Alhamdulillah segala puji dan syukur kembali ke hadirat Allah SWT dialah Allah SWT Tuhan seru sekalian alam dialah Allah Raja yang menguasai segala kekuasaan dialah Allah SWT yang maha besar dari segala sesuatu yang besar yang besar selain Allah kecil dialah Allah SWT yang maha kaya dari segala sesuatu yang kaya yang kaya selain Allah miskin dialah Allah SWT Raja di atas para raja yang raja selain Allah budak dialah Allah SWT yang maha perkasa yang maha kuat yang perkasa selain Allah yang kuat selain Allah lemah dialah Allah SWT yang maha hidup yang hidup selain Allah pasti akan mati yang ada selain Allah pasti akan tiada yang wujud selain Allah pasti akan binasa sedangkan hidupnya Allah adanya Allah wujudnya Allah selama-lamanya kekal abadi tidak akan pernah musnah dan tidak akan pernah binasa dialah Allah yang dimana kedekatan hamba dengannya tidak akan membuat hamba itu setara dengannya jauhnya hamba darinya tidak akan membuat dinding penghalang antara hamba dengannya dialah Allah yang dimana walaupun seluruh hamba-hamba dari awal zaman sampai akhir zaman semuanya berbuat baik tidak akan menambahkan sedikitpun keagungan di sisinya dan dialah Allah yang dimana walaupun seluruh hamba-hamba dari awal zaman sampai akhir zaman semuanya berbuat dosa tidak akan mengurangi sedikitpun keagungan di sisinya dan dialah Allah yang dimana pada malam hari yang mulia ini di tempat yang penuh dengan barakah ini Allah subhanahu wa ta'ala sedang memandang kita semua yang duduk di tempat ini Allah pandang dengan pandangan rahmat Allah pandang dengan pandangan kasih sayang Allah pandang dengan pandangan maghfirah Allah pandang dengan pandangan pengampunan kenapa saudara-saudara karena kita mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari baginda agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam saudara-saudara kita duduk di majlis yang mulia ini untuk memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita duduk disini kita tidak pernah memandang langsung wajahnya Nabi kita tidak pernah berjumpa langsung dengan Nabi kita tidak pernah duduk bersama-sama dengan Nabi untuk apa kita duduk disini kalau bukan karena iman dan cintanya kita kepada Nabi Muhammad padahal kita tidak pernah bertumpah dengan Nabi bertemu dengan Nabi tidak pernah duduk bersama Nabi tidak pernah tapi kita beriman kepada Nabi Muhammad kita cinta kepada Nabi Muhammad kita umat yang dirindukan oleh Nabi umat yang dicintai oleh Nabi Rasulullah ketika beliau sedang duduk bersama para sahabat Rasulullah berkata wahai para sahabat tahukah kalian golongan-golongan yang soleh tahukah kalian golongan-golongan yang mulia sahabat berkata apakah para malaikat ya Rasulullah Rasul berkata bagaimana mungkin malaikat tidak mulia sedangkan mereka berada di sisi Allah ada lagi yang mulia apakah para Nabi dan Rasul bagaimana mungkin Nabi dan Rasul tidak mulia sedangkan Allah menurunkan wahyu untuk mereka ada lagi yang mulia apakah kami ya Rasulullah bagaimana mungkin kalian para sahabatku tidak mulia sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian ada lagi yang mulia kata sahabat Allah dan engkau yang lebih tahu ya Rasul Rasulullah menundukkan kepala Nabi Muhammad menundukkan kepala dari kedua pelupuk mata beliau mengeluarkan air mata membasahi pipi beliau sampai ke jangkutnya beliau beliau menundukkan kepala sambil menangis dan beliau berkata golongan yang mulia ini golongan yang soleh ini mereka golongan-golongan yang adanya nanti di akhir zaman mereka tidak pernah duduk bersamaku mereka tidak pernah memandang wajahku mereka tidak pernah mendengar langsung kata-kata aku akan tetapi mereka beriman kepada aku kata Rasul mereka umat yang aku rindukan mereka umat yang aku cintai sungguh beruntung orang-orang yang beriman kepada aku orang-orang yang melihatku kemudian beriman kepada aku dan sungguh beruntung dan sungguh beruntung dan sungguh beruntung tiga kali keberuntungan tiga kali kemuliaan bagi orang-orang yang tidak pernah melihatku akan tetapi mereka beriman kepada aku siapa? kita umat Nabi Muhammad SAW kita tidak pernah memandang wajah Nabi tidak pernah berkumpul dengan Nabi tapi kita beriman kepada Nabi Muhammad apalagi kita umat Islam Indonesia umat Islam Indonesia umat yang dicintai oleh Rasulullah Al-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki ketika beliau berziarah ke makam Nabi Muhammad dalam keadaan sadar beliau berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad di belakang Nabi Muhammad ada ribuan orang Habib Muhammad pun bertanya Ya Rasulullah siapa yang ada di belakangmu ini Ya Rasulullah ribuan orang ini ribuan golongan ini siapa Ya Rasulullah Rasulullah berkata ini mereka yang ada di belakangku mereka adalah umat Islam yang aku cintai mereka umat Islam yang ada di Indonesia kata Rasulullah SAW kita dicintai oleh Rasul kenapa? coba kita lihat di Indonesia saudara-saudara kalau bulan maulud kalau bulan rabiul awal di kampung-kampung di mushollah-mushollah setiap masjid setiap langgar setiap pesantren setiap RT setiap RW pasti bikin maulud Nabi Muhammad kalau udah bulan rajab setiap pesantren mushollah masjid kampung RT RW pasti bikin Isra wal mi'ra sebab kita Nabi Besar Muhammad negara-negara yang lain tempat-tempat yang lain tidak seperti kita saudara-saudara makanya kita menjadi umat yang dicitai oleh Rasul umat yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad umat yang dirindukan oleh Nabi Muhammad Allah berkata dalam Al-Quran hei sekalian umat manusia yang kaya yang muda yang tua yang tua yang muda yang kaya yang miskin mulai pejabat sampai rakyat ulama sampai umat hei sekalian umat manusia telah sampai kepada kalian telah datang kepada kalian Rasulun utusan Allah min anfusikum dari golongan kalian manusia azizun alaihima anittum sungguh berat baginya penderitaan yang kau alami sungguh berat baginya kesusahan yang kau alami sebelum kalian susah dia lebih dahulu susah sebelum kalian menderita dia lebih dahulu menderita sebelum kalian menangis dia lebih dahulu menangis sebelum kalian berdarah dia lebih dahulu berdarah azizun alaihima anittum harisun alaikum dia menjaga kalian menjaga akidah kalian keyakinan kalian tauhid kalian syariat kalian sholat kalian agar kalian tidak menyimpang agar kalian tidak tersesat agar kalian tetap berada di jalannya Allah bil mu'minina ra'ufur rahim kepada orang-orang yang beriman beliau sangat cinta beliau sangat sayang beliau mencintaimu sebelum engkau mencintainya beliau merindukanmu sebelum engkau merindukannya siapa beliau? siapa dia? dia adalah seorang manusia yang mengorbankan jiwanya mengorbankan nyawanya mengorbankan darah dan hartanya demi kita sebagai umat beliau kepanasan kedinginan tiga hari tiga malam makan mengganjal perutnya dengan sepongka batu perut suci beliau berbunyi kelaparan bukan untuk dirinya kelaparan bukan untuk anak cucunya kelaparan demi kita sebagai umat beliau seorang manusia yang pipinya pernah tertusuk duri sampai tembus ke sebelah demi kita sebagai umat beliau seorang manusia yang pernah wajah beliau dilempari kotoran demi kita sebagai umat lupakah kalian dengan air mata beliau yang menetes setiap malam demi kalian lupakah kalian darah suci beliau yang menetes ketika berada di kota To'if dilempari batu demi kalian ketika beliau pergi ke kota To'if dahi beliau dilempar batu darah beliau keluar ketika darah itu jatuh ditampung darah beliau ditampung darahnya sahabat berkata ya Rasul kenapa kau tampung darahmu ya Rasul Rasul berkata andaikan darahku jatuh di atas tanah To'if penduduk kota To'if akan ditenggelamkan oleh bumi sedangkan mereka adalah umatku luar biasa kasih sayang nabi kepada kalian tetapi kita sebagai umat tidak tahu diri kita sebagai umat merusak sunnahnya kita sebagai umat melanggar ajarannya kita sebagai umat semakin hari semakin jauh darinya meninggalkan pakaiannya meninggalkan ajarannya meninggalkan sunnahnya meninggalkan kepribadiannya meninggalkan ahlaknya meninggalkan Al-Qur'annya Rasulullah yang dimana dari Ketika akhir-akhir detik-detik kematiannya Rasulullah Beliau melihat dari bibir Rasulullah bergerak dengan dua kali gerakan Beliau mendekatkan telinganya, mendekatkan pendengarannya Dan beliau mendengar Rasulullah berkata Ketika nyawa Rasulullah akan dicabut Rasulullah berkata kepada Jibril Wahai Jibril, aku belum puas meninggalkan umat Aku tidak mahu meninggalkan mereka dalam keadaan belum diberi jaminan oleh Allah Wahai Jibril, sampaikan kepada Allah Aku tidak minta jaminan untuk diriku Aku tidak minta jaminan untuk keluarga aku Aku minta jaminan untuk umatku Wahai Jibril, sampaikan kepada Allah Jibril pun pergi kepada Allah Jibril pun berkata Ya Allah, kekasihmu Muhammad meminta jaminan untuk umatnya Allah bilang, Wahai Jibril Katakan kepada Muhammad Aku tidak akan menghinakan umat Muhammad Kemudian beliau ditarik lagi nyawa beliau Beliau berkata Ya Khalili Israel Wahai Jibril, apakah seperti ini rasa sakit ketika dicabut nyawa Israel berkata, ya Rasulullah Seperti inilah rasa sakit ketika dicabut nyawa Apakah rasa sakit seperti ini juga Ya Allah, biar aku menanggung sakratul maut seluruh umat Ya Allah, mereka tidak akan kuat Mereka tidak akan disanggung Aku Nabi mereka Aku pemimpin mereka Biar aku menanggung beban penderitaan sakratul maut mereka Ya Allah Biar aku menanggung sakratul maut umatku Ya Allah Dimana kita sebagai umat Apa yang telah kita lakukan untuk Nabi Muhammad Nabi berkorban untuk kita Di saat detik-detik terakhir nafasnya Tidak memikirkan rasa sakitnya Tidak memikirkan pedihnya Tidak memikirkan beratnya Beliau memikirkan nasib kita sebagai umat Kelak dia umil giamah Ketika para nabi dan para rasul berkata Nafsihi, 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 nafsihi Diriku sendiri, jiwaku sendiri Aku urus-urusanku sendiri Aku tidak bisa nolong kalian Ketika para nabi dan rasul Mereka tidak bisa menolong kita Rasulullah Muhammad ibn Abdullah Nabi Muhammad bersujud kepada Allah Nabi Muhammad bertekuk lutut Beliau bermohon kepada Allah Beliau berkata Ya Allah Aku tidak minta pengampunan untuk diriku Walau Fatimah Walau Hamzah Aku tidak minta pengampunan untuk Fatimah Aku tidak minta pengampunan untuk Hamzah Aku cuma minta pengampunan untuk umatku Ya Allah Untuk umatku Ya Allah Rasulullah tidak meminta pengampunan untuk dirinya Tidak meminta pengampunan untuk anaknya Tidak meminta pengampunan untuk paman bibiknya Tidak meminta pengampunan untuk keluarga atau anak cucunya Tetapi beliau meminta pengampunan untuk kalian sebagai umat Karena begitu cintanya beliau kepada umat Karena begitu sayangnya beliau kepada umat Sampai-sampai beliau berkata Andaikan kalian Salah satu dari kalian kakinya tertusuk duri Andaikan salah satu dari kita yang duduk disini Kaki kita ada yang terkena duri Pasti kita merasakan sakit Apa kata Rasul Maka aku tidak merasakan apa yang kalian rasakan Kecuali yang aku rasakan Sampai dalam hati aku rasakan rasa sakit kalian Lihat bagaimana cintanya Rasul kepada kita Apa yang sudah kita lakukan untuk Nabi Sudahkah kita mengorbankan kedua mata kita Untuk memandang hal-hal yang disukai oleh Nabi Sudahkah mengorbankan kedua tangan kita Memberi makan golongan-golongan yang dicintai oleh Nabi Mengorbankan lidah kita Untuk mendakwahkan Mensuarakan ajaran jiar Nabi Sudahkah mengorbankan kedua kaki kita Melangkah ke tempat-tempat yang direduai oleh Nabi Kita masih belum bisa balas jasa Nabi Dan tidak akan pernah bisa membalas jasa Nabi Muhammad Jangankan kita duduk disini berjam-jam Walaupun kita duduk disini sampai pagi Sampai pagi kita duduk Seumur hidup kita duduk disini Masih belum bisa membalas jasa Nabi Muhammad Sekalipun kita merangkak Engkau merangkak Dari rumahmu menuju makam Nabi Merangkak bukan dengan kaki Merangkak bukan dengan mata Apa bukan? Bukan dengan tangan Walaupun kalian merangkak dengan kedua mata Dari rumah kalian menuju makam Nabi Itu masih belum bisa membalas jasa-jasa Nabi Muhammad S.A.W Kita tidak bisa membalas jasa-jasa Nabi Muhammad Kecintaan kita tidak ada apa-apaannya Apakah kecintaan kita lebih besar Daripada kecintaan seorang anak kecil Yang ada di zamannya Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai Di zaman Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai Pengarang maulid Dibak Ketika beliau ingin berziarah ke makamnya Rosun Ketika beliau ingin ziarah ke makamnya Nabi Ada satu orang anak kecil ingin ikut berziarah Maka kata rombongan Oh anak kecil engkau tidak boleh ikut Ini perjalanan memakan waktu berhari-hari Bisa 4 hari, 5 hari bahkan sampai 1 minggu Kau tidak boleh ikut Pergi anak kecil tersebut Pergilah rombongan Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai Untuk ziarah ke makamnya Nabi Tanpa sepengetahuan rombongan Ternyata anak kecil tersebut Bergelantungan di bawah kereta kuda Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai Anak kecil itu bergelantungan Dia sampai berhari-hari Tidak makan, tidak minum, tidak tidur Hanya apa? Hanya ingin pergi ziarah ke makam Nabi Sangking cintanya kepada Nabi Muhammad Dia sembunyi-sembunyi bergelantungan di bawah kereta Tidak makan, tidak minum, tidak tidur berhari-hari Sampai ketika sampai di Madinah Sampai di Madinah Itu anak kecil jatuh Itu anak kecil terjatuh Rombongan bilang Bukankah ini anak kecil yang waktu itu mau ikut Berarti sudah berhari-hari dia di bawah kereta ini Dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak tidur Anak kecil itu berlari Anak kecil itu berlari sampai dia terjatuh Jatuh Sangking bahagianya Dia sudah sampai di Madinah Dia ambil debu-debu Madinah Pasir Madinah dia ambil Dia usahkan ke mukanya Sangking bahagianya Sampai itu anak mati Anak kecil tersebut mati Membawa kecintaannya kepada Nabi Muhammad Anak kecil itu mati Tidak makan per hari-hari Tidak tidur, tidak minum Hanya ingin ziarah ke makam Nabi Muhammad Padahal anak kecil itu tidak pernah memandang Nabi Tidak pernah berkumpul dengan Nabi Tapi kecintaannya luar biasa kepada Rasulullah Akhirnya anak itu dimakamkan oleh Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai di Madinah Anak kecil itu dimakamkan di Madinah Nah setiap tahun Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai ziarah ke makamnya Nabi Pasti ziarah ke makam itu anak kecil Yang anehnya Setiap Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai ziarah Makam anak kecil tersebut Kubur anak kecil tersebut Bergeser dengan sendirinya Mendekati makam Nabi Muhammad S.A.W Sampai sekarang Makam anak kecil itu ada di samping Masjid Nabawi Sangking cintanya anak kecil tersebut Kepada Rasulullah S.A.W Kecintaannya kita tidak ada apa-apanya Kita tiap hari maksiat Tiap hari berbuat dosa Melakukan hal-hal mungkarat Walalat Sayiat Takutlah kita kepada Allah Kembalilah ke ajaran Nabi Muhammad Jadikan beliau sebagai teladanmu Jadikan beliau sebagai pedomanmu Hidupkan rumah tanggamu dengan ajaran beliau Hidupkan kampungmu dengan ajaran dan sunnah beliau Jadikan rumah tanggamu rumah tangga Sayyidina Muhammad Kampungmu kampung Sayyidina Muhammad Desamu desa Sayyidina Muhammad Kotamu kota Sayyidina Muhammad Barang siapa yang mengikuti suatu kaum Maka dia sama dengan kaum tersebut